Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Mas Poedin dan di samping saya ada Pangkus Ngobrol-ngobrol santai nih Pangkus Majalengka ke Bogor terus bisa sampai ke hutan Bantarwaru di Indramayu sini itu gimana ceritanya Kita dengarkan ceritanya Pangkus dari Awal di Majalengka lahir di Majalengka ya Pak ya Dari Bogor terus bisa sampai ke sini awalnya gimana Jadi gini saya lahir di Majalengka 5 Juni 5 japan ya Kemudian masa kecil di Majalengka SD di Majalengka SMP di Majalengka kemudian SLTA juga sama Nah tahun 77 saya keluar dari SLTA Melanjutkan sekolah di Tanjung Sari ya Untuk SNO hanya Sarjanan Buda Akademi Pertanian Tanjung Sari Kemudian dilanjut di Universitas Islam Nusantara Bandung Uninus ya Itu selesai tahun 1985 kemudian tahun 1985 saya pegang negeri di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Lembak di Langkas Bitung Ya hanya sebelumnya jedah antara Sarjanan Muda dan S1 ya Sarjanan Penuh Pertanian Itu saya punya kesempatan bekerja di PT ICI Pesticida Indonesia Terus di konsultan ya kan PT Bikonteksi dulu ya kan Nah selanjutnya tahun 1991 sampai dengan 1995 Saya juga punya kesempatan untuk membidangi ahli pertanian di PT Trang Interasia Di konsultan perencanaan Satuan Pemukiman Transmigrasi Untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, kemudian Sumatera dan lain hal yang Yang memang diprogramkan untuk transmigrasi kan gitu Nah kemudian di tahun 1996 Saya mencoba gabung dengan PT Agrikon Formulator Pesticida Salah satu produknya spontan ya dulu ya Itu untuk Sundep dan Dulup Nah kemudian tahun 2001 Saya juga gabung di PT Joni Jaya Makmur Untuk pemasaran bubuk-bubuk pertanian kan gitu Itu di mana Pak? Itu di Jakarta Kalau yang PT Agrikon dulu di Bogor ya Kemudian Asia juga di Bogor Nah kalau untuk yang Joni Jaya Makmur di Jakarta Nah tahun 2001 ya Itu saya mencoba lebih mandiri lagi Pindah ke Bandung gabung dengan PT Agriwan Anastari Sama membedangi bubuk Cuma ini bedanya bubuk organik kan gitu Nah setelah itu 2005 Saya mencoba lebih mandiri lagi Membentuk satu company ya CP XHQ Agro Mandiri Itu punya milik Bapak sendiri? Ya itu join lah dengan Bermitra dengan rekan-rekan ya Untuk mempermulasi home industry Di bidang bubuk air sama Cuma produknya lebih banyak gitu kan Yang kira-kira Nah kebetulan Pada saat kita distribusi ya Di 2011 Itu bulannya Tepatnya bulan November 2011 bulan November Ya itu ada distribusi ke Indah Mayu Tepatnya di Desa Wana Kaya Ketamatan Urgelis Ya kan Nah pas Kita rehat di Sekitaran Bandar Waru Kenalan Punya kenalan Mandur-mandur Perum kan Perum-perutani kan gitu Namanya salah satunya Pemandur Separdi Nah pada saat itu Lagi diprogramkan untuk Merekrut penggarap Dari Perutani Dari Perutani betul Tahun 2011 ya Dengan dialog yang cukup Apa serius dan cukup lama Saya tergugah gitu kan Tergugah dan berminat untuk Jadi kandidat penggarap gitu kan Nah luasannya 6 hektare Kemudian tegakannya Mahoni Nah Mahoni tanam tahun 2010 Jadi sudah plus minis 1 tahun lah ya Berarti ada lebih dari satu kandidat ya Pak ya Sebenarnya begitu Cuma kebetulan Karena ini luasannya Yang cukup luas Kemudian statusnya lahan darat Ya kan Mereka-mereka kan targetnya Lahan basah ya Bentuk badisawah kan gitu Nah disini lahan darat Akhirnya kita yang diberi kesempatan gitu Alhamdulillah gitu kan Dengan kesempatan itu Saya coba di tanggal 20 Di tahun yang sama November ya Merencanakan untuk Bekebun jeruk mipis Ya kan Nah dulu ada komunitasnya Yang disebut dengan citus mulia Jadi bentuknya kelompok tanah hutan KTH ya KTH Kemudian pesertana Karena anggotanya juga bukan Hanya Petani atau pekebun setempat Tapi ada yang dari Tompreng Kemudian Dari Bogis kan gitu Nah dengan luasan 25 hektare Kemudian jumlah populasi 10 ribu kan gitu Nah saya sendiri yang 6 hektare ini Kuotanya 44 ribu pohon Jadi kan Yang 6 hektare ini ya Betul Yang 6 hektare ini yang dikelola Yang dikasih Dipercayakan ke pakku sendiri Itu 6 hektare Kemudian semuanya ditanam Jeruk mipis Dan jumlahnya sekitar 4 ribu lah 4 ribu ya Itu berjalan cukup lama Kelompok itu Kemudian Di tengah-tengah perjalanan Karena masih ada ruang Dan ada waktu Saya menanam Pepaya kalina ya California Kalau bahasa orang sininya kan gitu Sejumlah 12 ribu pohon Dan alhamdulillah gitu kan Bisa Apa memperingan Atau meminisasi Atau bisa Menambah biaya-biaya kebun kan gitu Itu dijadikan salah satu Subinvestasi kan gitu Hasilnya tuh Nah di tahun 2017 Pada saat saya bekerja di PT Borneo ya Yang memasalkan buku-buku kayati Merasa cukup Karena memang pertimbangannya Satu Usia ya Pembatasan Kemudian kinerja Akhirnya saya risen Dan totalitas di Di hutan gitu kan Di hutan itu 2017 Dari Bogor berarti Betul Jadi kita Totalitas lah di Di hutan gitu kan Boleh dibilang 80% mungkin Saya lebih beraktifitas di hutan Dengan membangun Beberapa Pondokan ya Pondokan Ada pondokan Untuk bekerja Untuk aktivitas Kemudian dan lain hal gitu kan Yang hubungannya dengan Paktifitas kebun Ya Nah 2019 Itu karena memang Dari sisi usia Jeruk ini sudah Tidak produktif kan Kemudian dari sisi Tegakan sudah Tidak Tidak ideal lagi Untuk habitat jeruk Dilakukan peremajaan kan gitu Nah Dari 2017 Sampai dengan 2019 Saat mencoba Melakukan beberapa Kaju terapi lapangan ya Salah satunya Kopi kan gitu Kopinya jenis rubusta Awalnya kan Kemudian yang kedua Lada Nah di samping itu Ada beberapa sayuran lah Di antara cabai rawit Kemudian ada bunga kan gitu Nah Untuk Lada Kita targetnya Pemibitan kan gitu Jadi hanya sebagai induk Gitu kan Sebagai indukan Untuk dijadikan bibit kan gitu Di situ saya mencoba Membuat suatu Golongan bibit baru Yang disebut dengan Lada perdu kan gitu Ada lada perdu Ada lada Rambat kan Nah saya coba kembangkan Lada perdu Itu alasannya Satu lebih 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 cepat produksi kan gitu Saya coba di Cabangan itu Di 6 bulan itu Karena memang Asal bibitnya dari Cabang produktif Mereka sudah bisa Berbuah kan gitu ya 6 bulan Dan 6 bulan Tambah 6 bulan lagi Baru panen kan gitu Itu mungkin salah satu Hasil temuan yang bisa Dikembangkan Untuk lahan-lahan yang memang Membunyai syarat Atau habitatnya Untuk lada kan gitu Untuk kopi Nah kopi ini Selama Satu tahun setengah Dia memang Sudah berbunga gitu kan Dengan catatan Panennya itu Di usia 2 tahun Sama dengan lada kan Lada rambat gitu Maksud saya Cuma Untuk yang Kopi Saya mencoba Kaju terap lagi ya Untuk jenis yang Arabica gitu kan Nah Arabica ini Ternyata lebih Lebih menengkati Sesuai apabila Ditanam di Hutan-hutan yang terlindung kan Dibanding dengan Robusta gitu kan Nah sehingga saya punya Punya pemikiran Di 2022 ini Semuanya Di backup Atau Ada pengembangan Untuk jenis yang baru Yaitu yang disebut dengan Arabica gitu Karena memang Kita kan keproduksi Nah kemudian Endingnya nanti Barangkali bisa Membuat satu komunitas ya Komunitas kopi Asli Untuk Indah Mayu kan Itu kira-kira Kayak gitu lah Nah terus Ada lagi Kita Ternak Ternak Untuk ternaknya Saya lebih kepada Lebah madu ya Tapi jenisnya Sementara ini Lebih 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 fokus ke Apis carana Apis carana Apis carana Jadi Lebah hutan ya kan Lebah hutan Atau lebah liar lah Hanya memang Untuk lembah Kita harus siap Ke pakan Gitu kan Kalau dari sisi Dari sisi Apa Kesesuaian Lingkungan Kayaknya ini Bisa memenuhi syarat Hanya untuk pakannya Kita harus lebih Dipersiapkan Makanya saya mencoba Memodifikasi Dan mempersiapkan Bunga-bunga Untuk Men-supply pakan Lebah Di antaranya ada Air mata pengantin Gitu kan Kemudian Yang lainnya lah Di samping Bunga-bunga Yang sudah Kita sediakan Di lapangan Semacam Bunga kopi Dan lainnya Gitu kan Itu bisa Digunakan untuk Makan ya Betul Untuk makan Ini diharapkan Kedepan itu Akan terbentuk Satu Bidang usaha Yang kira-kira Sesuai dengan Kondisi lingkungan Gitu kan Dengan catatan bahwa Lingkungan tidak terganggu Tidak rusak Hutannya kan gitu Kemudian hasil Hutan bukan kayunya Ada Gitu kan Nah Sehingga bisa Hubungan Mutualisme Ya saling memuntungkan Antara Bidang usaha kita Dengan Hutan Dalam ini adalah Pihar Perumperhutani Kira-kira begitulah Makanya Dalam ini Sebagai penggarap Gitu kan Selalu mencobalah Bukan Penelitian Yang mencoba Kira-kira yang Yang bisa Cepat menghasilkan Dan bisa menopang Biaya-biaya Belidaya di hutan Ini Kira-kira Apa yang paling ideal Kan gitu Itu kira-kira Jadi Sementara ini Saya sendiri Sebagai penggarap Ya Bukan dipaksa Tapi memang Berniatan Untuk totalitas Lebih banyak Di Kebun Di hutan Gitu kan Karena kita Sudah investasi Jadi investasi Ini mudah-mudahan Bisa kembali Dan Bisa menghidupilah Menuhi pribadi Dan keluarga Gitu kan Kayak gitu Ngomong-ngomong Soal keluarga Keluarga Bapak Dimana Pak Nah Saya Memang Saya masih ingatnya Bahwa Nikah itu Tahun 89 Dibetan dari 15 bulan Agustus Ya kan 89 Ya Nah kalau pulang Mudik Lebaran nih Kita kan mau mendekati Ramadhan Terus Lebaran Nanti Biasanya itu Pulang kemana Pak Nah Kalau untuk Lebaran Atau hari besar Kita ke Majalengka Ke Majalengka Ya pada Ngomong-ngomong Di Majalengka Nah untuk Penggarap sendiri Pak Ada Ada goalsnya Artinya Ada Suatu pencapaian Yang menjadi Ending Dari Proses Dari Bapak Ya di Sini Di hutan Nanti pada akhirnya Setelah berhasil Setelah goals Kemana Atau seperti apa Jadi gini Memang Pasti goals itu ada ya Terus Saya kan punya 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 Perencana gini Kalau saya lihat Dari sisi Tegakan Itu kan Batas waktu tebangnya Kan antara 30-40 Tapi itu kan relatif ya Relatif mungkin ada Hal-hal yang dipertimbangkan Bisa lebih cepat Kan gitu Nah kita juga harus Sudah Mempersiapkan diri Ya kan Pertimbangan baik Pertimbangan buruk Kejadian baik Kejadian buruk Yang akan terjadi kan Saya dengan kondisi saat ini Itu memang sudah Kita persiapkan Yang jelas Ada rencana ya Kalau udah masa tua Mungkin Macarengka ya Kayak gitu Kemudian Usaha-usaha yang Yang apa namanya Yang kita jalani sekarang Ya kan Bisa Kita alihkan ke tempat lain Ya kan Atau bisa dikembangkan Di Macarengka Nanti kita lanjut Ke video Keliling-keliling Kawasan hutan Yang pangkus Kelola ya Ada tanaman kopi Ada tanaman Apa Pak tadi Pak Ya banyak lah Lada Lada juga ada Ada tawon ya Ada bunga Cuma mohon maaf ya Karena memang Ini adanya Artinya Sebenarnya Harapan kita Lebih dari ini Cuma karena Berbagai keterbatasan Ya Inilah faktanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih